Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamuslimin yang dimilihkan Allah SWT Kita diperintahkan untuk hanya bergantung kepada Allah SWT Hanya Allah lah satu-satunya yang mampu memenuhi semua permintaan makhluknya Hanya Allah lah yang akan mengkobulkan semua kebutuhan-kebutuhan kita Tidak boleh seorang hamba bergantung kepada selain Allah SWT Tidak boleh bergantung hanya kepada akal kecerdasannya sendiri Dan tidak boleh bergantung hanya kepada usahanya sendiri Kamuslimin, marilah kita cari solusi dengan terus bergantung hanya kepada Allah SWT Dalam sebuah hadis kudsi Allah SWT berfirman Wahai hambaku, kalian semua kelaparan Kecuali orang yang aku berikan makan Maka mintalah makan kepadaku Niscaya aku akan berikan Hadis riwayat muslim Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Termasuk diantara kebiasaan yang baik Untuk membangun ketergantungan kepada Allah SWT Salah satunya dengan terus banyak berdoa kepada Allah SWT Sekalipun untuk hal yang kita anggap kecil dan sepele Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kulluha Hatta yas'ala shish'a na'lihi idhan qota'a Mintalah semua hajat kalian kepada Rabb kalian Sampaipun minta pertolongan ketika kalung sendalnya terputus Hadis riwayat Tirmizi Kau muslimin teruslah berdoa kepada Allah Agar kita terbiasa bergantung hanya kepada Allah SWT Lewat doa Allah berikan kita jalan keluar Lewat doa Allah SWT berikan kita pilihan yang terbaik Dalam ikhtiar kerja keras kita Untuk menjemput karunia Allah yang tidak terbatas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!